assalamualaikum teman teman jumpa lagi di channel youtube kak rahma suri rahma di video kali ini kak rahma akan menjelaskan ke kalian dan menunjukkan ke kalian cara kak rahma menyiram keladi-keladi hias kak rahma seperti yang kita ketahui kalau misalnya tanaman keladi ini dia adalah tanaman penyuka banyak air gitu berhubung di daerah kak rahma ini panas banget lagi musim panas banget jadi tanaman-tanaman keladi ini rutin kak rahma siram satu hari dua kali itu pagi dan sore dan seharusnya kalau misalnya tanaman keladi itu kita bisa buat tatanan gitu biar selalu ada air jadi untuk menghindari dorman juga tapi kak rahma gak memiliki itu dan gak menempatkan makanya sekarang kak rahma taruhkan seperti ini seperti di pot biasa aja tapi kak rahma selalu mencekkan media tanamnya itu kering atau enggak jadi kalau misalnya kering langsung siram bahkan kak rahma kalau misalnya terlalu kering itu lagi siang hari waktu kak rahma cek itu udah kering itu juga akan disiram si tanaman keladi ini nah disini kalian lihat media tanamnya itu agak-agak kering sebenarnya enggak kering terlalu juga cuman agak-agak lembab tapi kalau misalnya media tanam seperti yang punya kak rahma ini itu kalian juga harus menyiramnya bentar ya didekatkan lagi nah seperti ini enggak terlalu kering tapi kalau seperti ini aja dia harus disiram tapi kalau misalnya lagi hujan lagi emang basah banget itu media tanamnya kalian sebaiknya enggak usah menyiramnya ini media tanamnya sebagian kering sebagian basah tapi kak rahma rutin menyiramnya pagi dan sore seperti itu teman-teman nih kalian bisa lihat harus dicek media tanam kalau misalnya basah ingat basah jangan disiram kak rahma menggunakan selang yang ada spraynya ini langsung aja kita putar utamakan di bagian tanahnya media tanamnya ya seperti ini teman-teman dan jangan lupa buat esai-esai hujan biar keladinya nampak suger sehatan juga spray yang air yang dikeluarkan spray itu jangan terlalu kencang karena nanti kalau terlalu kencang bisa-bisa tanamannya goyang teman-teman bagian yang paling menyenangkan karena dalam siram-menyiram itu kan itu menyiram di daunnya sebagian karena sering baca-baca di buku ataupun lihat di google katanya kalau menyiram tanaman itu harus menyiram di media tanamnya aja jangan sampai di batang atau daun tapi yang hal yang paling kak ramah senangin itu waktu menyiram daun seperti ini dia tuh efek emburnya tuh indah banget gitu teman-teman nah teman-teman mudah banget kan dalam proses siram-menyiram keladi itu gak repot sama sekali malah itu adalah hal yang paling menyenangkan teman-teman semoga video kak ramah kali ini bermanfaat bagi kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye bye 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 Terima kasih.